Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menaikkan doa, mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-anakmu yang sudah menyediakan hati dan pikiran kami untuk berkonsentrasi Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan. Berbicara lah kepada kami ya Bapak, karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Perjanjian Lama, dari Kitab Amsal, Amsal 31 ayat 1-9. Amsal 31 ayat 1-9 yang menyatakan, Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hei Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang setia melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, kita tahu kitab Amsal itu berisi petunjuk-petunjuk praktis bagaimana manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan, bagaimana relasi kita dalam keluarga, bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, juga bagaimana relasi kita terhadap sesama kita, bersosialisasi, dan lain-lain. Dan bacaan kita pada saat ini menonjolkan peran seorang ibu, seorang perempuan. Kalau kita mengingat dari kejadian 2 ayat 18, mari kita membuka ibu-ibu, kejadian 2 ayat 18, yang menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ibu-ibu, hakikat utama Allah menciptakan perempuan pada mulanya adalah sebagai penolong. Dalam hal ini, Hawa diciptakan sebagai penolong dari suaminya, yaitu Adam. Bacaan kita menyebutkan bagaimana peran seorang perempuan, dalam hal ini seorang ibu, yaitu ibu dari seorang raja, yang namanya Lemuel. Di ayat 1, kita perhatikan, ada penyebutan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Ibu-ibu yang kekasih, kalimat kata-kata ini menandakan bagaimana kasih yang sangat mendalam dari seorang ibu kepada anaknya. Kasih itu diwujudkan dalam kekhawatiran. Anak saya seorang raja, bagaimana harus bersikap supaya sebagai raja yang baik. Saya mencatat dalam bacaan kita, sekurang-kurangnya ada tiga nasihat yang diberikan ibu Lemuel kepada dirinya. Nasihat yang pertama, adalah waspada terhadap perempuan. Nah ini sungguh ironis ya, seorang ibu menasihatkan waspada terhadap perempuan. Perempuan yang seperti apa? Coba kita lihat ayat tiga. Perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ibu-ibu yang kekasih Alkitab dengan jelas, memaparkan bagaimana raja-raja besar Israel yang jatuh karena seorang wanita. Kita tahu bagaimana Raja Daud, dia jatuh dalam dosa oleh seorang wanita, yaitu Bethseba. Kemudian raja yang besar, yang merupakan anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Dia menulis ribuan amsal. Apa yang terjadi di akhir hidupnya? Dia jatuh dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena dia mengikuti kepercayaan istri-istrinya. Nah, ibu-ibu yang kekasih, nasihat yang kedua, ini ditampilkan di ayat 4-7. Jangan mabuk anggur. Nah, mengapa Ibu Lemuel menasihatkan seperti itu? Di ayat-ayat 4-7 dijelaskan, apa yang terjadi kalau seseorang mabuk anggur. Bagaimana mungkin seorang raja mengingini anggur? Karena anggur membuat seorang menjadi kehilangan akal sehatnya. Dalam bacaan kita dituliskan bagaimana anggur bisa melupakan kesusahan, bagaimana anggur membuat seseorang menjadi menghilangkan akal sehatnya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh seorang ibu. Dan berarti seorang raja harus ada dalam keadaan sadar sepenuhnya, agar bisa mengambil keputusan-keputusan, dan agar bisa memimpin dengan baik. Dan nasihat yang ketiga, nah ini sesuai dengan SBU sore, SBU malam, yaitu membela kaum lemah. Di SBU judulnya, Belalah yang lemah. Di ayat 8 digambarkan, orang lemah seperti apa? Di sini dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bisu ini bisa ada dua makna. Bisu benar-benar secara fisik, memang bisu mengalami disabilitas tidak bisa bicara. Seorang pemimpin harus mampu untuk membantu mewujudkan hak-hak yang harus didapatnya. Tapi bisu di sini bisa juga dalam keadaan dia bisa bicara, tapi keadaannya yang tidak memungkinkan dia bicara. Misalnya keadaan dirinya, jabatannya, atau keadaannya sebagai budak, sebagai orang yang hina, sehingga perkataannya mungkin tidak didengar. Nah, itu dalam hal haknya, seakan-akan tidak ada kemampuan untuk berbicara. Seorang raja, seorang pemimpin harus tampil untuk mewakili mereka. Harus bertindak adil dalam keputusannya. Jadi di ayat 9 dikatakan, yang bertindak adil adalah memberi sesuai haknya. Yang lemah meskipun salah, dia harus dihukum. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, nasihat ini, firman Tuhan ini, juga berbicara kepada kita yang hidup pada saat ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang sudah memasuki bulan kelima, siapakah kaum lemah yang berada di sekitar kita? Ataukah mungkin kita sebagai ibu-ibu yang sekarang sedang dalam keadaan kekuatannya menurun, kekuatannya lemah penuh dengan kekhawatiran. Setiap hari ditayangkan bagaimana korban corona bukan menurut, malah terus bertambah. Ataukah kita sudah kuat, tetapi kita berada dalam keluarga, suami kita, anak-anak kita yang merasakan hampir putus asa. Kita tidak bisa menutup mata ibu-ibu bagaimana banyak orang yang kena PHK, pabrik-pabrik yang merosot drastis, bagaimana restoran-restoran banyak yang tutup, sekolah juga belum mulai, anak-anak kita belajar secara virtual dengan tugas-tugas. Ini semua berada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk hidup tertib sesuai protokol kesehatan, menjaga diri. Tapi hari ini firman Tuhan, ketika kita berbicara untuk menjaga diri kita, maka kita pun harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan mengambil satu ayat dari perjanjian baru ya ibu-ibu. Mari kita buka dari 1 Thessalonica 5, ayat 14. 1 Thessalonica 5, ayat 14. yang menyatakan, kami juga menasihati kamu. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ibu-ibu, kita sebagai kaum perempuan dipanggil menjadi hamba Tuhan yang juga memperhatikan sekitar kita. Mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga bersama-sama orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang dalam usia lanjut, dia sungguh-sungguh khawatir, sungguh cemas. Kita sebagai seorang perempuan, sebagai ibu, hadir di sana, menguatkan mereka, memberi penghiburan bagi mereka. Lalu menemani. Mungkin anak-anak kita sedang dalam keadaan tidak berdaya, banyak tugas-tugas. Dan mereka mungkin mengeluh. Kita hadir, dipanggil sebagai seorang ibu yang menguatkan anak-anak kita. Tapi ketika kita merasakan keluarga kita baik-baik saja, fine, keluarga kita tidak ada masalah. Tapi marilah kita mengingat bagaimana gereja kita, GPIB Maranata, memperhatikan dalam program-program mendukung bantuan-bantuan baik sembako, yang dibagikan kepada jemaat-jemaat yang terdampak COVID-19. Kita dipanggil, hari ini saya dan saudara, dipanggil oleh Tuhan untuk memperhatikan kaum lemah, untuk menolong mereka, untuk menghibur mereka. Marilah buat hidup kita sebagai perempuan yang bermakna, bermakna bagi sesama, untuk kemuliaan Kristus. Terpujilah Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.